Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo menyatakan sikapnya selaras dengan relawan untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sebagai kader PDIP, Bobi mengaku akan berkomunikasi dengan partainya. Masih menjadi kader PDI Perjuangan, Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, menyatakan akan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raga Buming Raga dalam Pilpres 2024. Menurut Bobi, dukungannya ini menegaskan sikapnya sejalan dengan relawannya yang lebih dulu telah menyatakan sikap mendukung Prabowo Gibran. Soal statusnya yang hingga kini masih menjadi kader PDI Perjuangan, Bobi mengaku akan berkomunikasi langsung dengan PDIP. Kita kalau relawan nyuruh ke sana ya, langsung ke sana. Berarti Bapak mendukung pasangan Prabowo dan Gibran ya, Pak? Ya, saya ikut relawan saya. Pilihan dari kita, baik dari hati dan pikiran. Dan ini nanti akan saya suarakan, akan saya sampaikan kepada PDI Perjuangan itu. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarap, yang juga anak bungsu Presiden Jokowi menegaskan, pihaknya tetap mendukung Koalisi Indonesia Maju dalam pemilu 2024, apapun keputusan dari Majelis Kehormatan MK. Ya, nggak apa-apa, kita tetap bikin. Ya, mau berubah, nggak berubah, kita tetap. Jadi kalau berubah pun, ada perubahan, tetap bikin. Solid bikin. Iya, kita ada komitmen dengan Pak Prabowo. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun, atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Keputusan ini memuluskan Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto di saat usianya masih 36 tahun. Atas putusan ini, sejumlah elemen masyarakat mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK, termasuk gugatan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang juga saudara ipar dari Presiden Joko Widodo. Tim Liputan, Kompas TV